Hai sanayas kita mulai ya di sini ya oke ya inilah sore hari ini kita lanjut ini di titik apa namanya di titik ungu-ungu ya situasinya seperti ini sangat mantap dan sangatlah keren yang pastinya apa namanya itu yang pastinya itu suasananya redup Nah itu sudah mulai sudah mulai lewat ya untuk apa nah untuk petani-petani cakeh yang pulang dari kebun oke ya kita simak disini saja bagaimana Hai tapi ini untuk untuk warga ini masih di seputaran dari desa Karanggandu sangat ramai sekali kawan dari desa Karanggandu maksudnya itu dari kebun yang arah Pantai Indamas atau jalan munjungan atau masih banyak yang lainnya pokoknya masih banyak lagi ya bahkan sampai perbatasan munjungan Watulimo ya untuk kebunnya itu dari sana itu bawahnya sekali untuk namanya untuk itu lho apa pohon cengkeh sangatlah lumayan banyak pokoknya di di wilayah Paldapang kalau nggak salah ya di wilayah Paldapang itu sangatlah banyak pohonnya itu dan luas sekali itu cengkeh semua hampir cengkeh semua cengkeh sama durian seperti itu kawan ya semoga saja terhibur ya dengan video kegiatan masyarakat Watulimo untuk sore hari ini Hai dan ini saya di tikungan acong ya atau tikungan sirkuit acong seperti itu kita lihat saja bagaimana keseruannya orang lewat ya disini biasanya itu kencang-kencang karena tracknya itu track enak ini ya tikungannya tikungan enak sekali dan sangatlah landai ini tikungan sangatlah landai hai 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 mantap Hai ini ya sudah mulai apa namanya Hai lewat yang pasti lewat semuanya Hai jangan lupa like comment dan subscribe itu tadi keponatan ya tahu aja kalau bikin video pokoknya setiap sore setiap sore itu seperti ini situasinya setiap sore Hai rame sekali Hai karena ya itu tadi ini musim panen raya Hai jadi wajar ya kalau disini agak sore kelihatan agak sore karena terhalang apa namanya gunung ini di belakang saya ini gunung Hai jadi redupnya itu maksimal kalau yang di satunya tadi titik satunya tadi perbatasan waktu teredek dan perigi itu panas karena masih tersorot dengan Hai cahaya matahari seperti itu Pemetik Cengkeh itu berbagai penjuru Sekecamatan Watulimau bahkan dari luar Watulimau juga Jadi ya ramai Terus satu orang itu kan biasanya ya dua karung Satu karung, dua karung biasanya satu hari Jadi ya kalau bawah itu ya depan belakang, depan belakang gitu Untuk motor Dua karung, dua karung, tiga karung, kadang tiga karung Ya pokoknya yang penting dalam perjalanan itu selalu sehat Dan selamat sampai rumah ya teman-teman Karena di rumah menunggu keluarga ya Ditunggu keluarga Buat teman-teman ya pengguna jalan Semoga selamat Sampai tujuan, sampai rumah Nah istri menunggu, saudara menunggu Dan juga ada yang berangkat ke laut ya Kayaknya ada berangkat ke laut Itu yang tidak bawa karung dan cuma bawa biasa ya sarung biasanya itu ke laut Kalau dari wono atau dari kebun itu seperti ini contohnya Nah ini bawah serandul, bawah serandul, bawah karung cengkeh itu dari kebun itu Seperti ini dari kebun Seperti itu Atau rambanan ini ya, ini bawah rambanan Itu rambanan ya mas Ya seperti inilah suasananya Tidak heran ya Nah itu yang dari arah perlawanan itu ya Juga dari kebun juga itu dari kebun Karanggoso ya Kalau tidak salah Terima kasih telah menonton Nah ini rame sekali ya Terima kasih telah menonton Pokoknya asik ya Kalau sore itu rame Asik ya rame Ya itulah situasinya Seperti ini halnya Ini bawah rambanan Depan belakang ya motornya itu Pakai motor Bebek Tapi dimodifikasi Depan itu ada Ada tempat Jagraknya itu loh Sebelakang itu serandul Kiri kanan Ini seperti itu Contohnya seperti yang lewat-lewat itu Kalau pagi itu juga seperti itu Berangkat ya Tapi kalau pagi Kadang ya tidak bersama Cuma sebelum jam 7 itu Pasti lewat semua Rauwam Sebelum jam 7 Biasanya Kalau sore Pasti banyak yang Bareng ya Karena pulangnya itu hampir sama Istirahatnya itu hampir sama Jadi banyak yang bareng Wih Tuh ada Yang arah berlawanan Juga yang Pada mematih Tengkeh juga ada Tadi ada lewat Ini jalan satu-satunya Menuju Desa Karanggandu Ya ini Arah Jalan Ini kayaknya sampai sore ya Karena ya itu tadi Suacanya hari ini Soal banget-bangat panas Sangat-sangat Cerah Kayan Iya Iya Kali Soal J armies masih mendelitir mendelitir itu dari arah utara ke sana itu arah selatan jadi ya seperti ini keadanya ramai ramai sekali kalau di jalur jalur arah perigi itu sangat ramai itu satu titik itu ya karena jalurnya itu cuma satu arah itu maksudnya satu jalan gitu dari arah timur dan barat itu jadi satu di pertigaan gendengan terus ke utara itu satu arah itu yang rumahnya di daerah desa perigi desa margo desa sawan selawih watulimo nah itu lewat sana kalau disana lebih ramai seperti video saya di kayangan sebelumnya kalau yang ini cuma satu arah dari desa karanggandu ya khususnya dan kebunnya itu dari kebun dari desa karanggandu jadi ya seperti ini tidak begitu ramai cuma lintu karena jauh dan juga yang dari arah timur itu ya dari kebun pengkoro dari kebun karanggoso dan lain-lain ya ada dari tumpah untang atau di jalur JLS itu banyak sekali seperti itu untuk yang lewat itu melebih ya ini seperti itu kawan jadi ya gimana ya ya intinya lebih ramai sana gitu kapan-kapan kapan-kapan gitu saya bikinkan ya saya buat video bikinkan video yang di jalur JLS seperti itu biar bagaimana suasananya untuk sore hari pulang dari kebun masih rame itu ya ternyata gelap ya karena terang ya selamat menikmati